Hai sahabat cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pulau Hantu Tersebutlah dua orang jagoan yang selalu ingin menunjukkan dirinya lebih jago dari yang lain. Pada suatu hari, mereka bertemu di perairan sebelah selatan Singapura. Tanpa basa-basi, mereka langsung saling menyerang. Mereka bertarung lama sekali, hingga tubuh mereka bersimbah darah. Karena sama-sama kuat, tak ada tanda siapa yang akan kalah. Jin laut tak suka dengan pertarungan, karena darah mereka mengotori laut. Jin laut lalu menjungkir balikan perahu mereka. Maksudnya, agar mereka berhenti, ternyata mereka tetap bertarung. Dengan kesaktianya masing-masing, mereka bertarung di atas air. Jin laut pun berkata, Hei, aku perintahkan kalian untuk berhenti bertarung. Ini wilayah kekuasaanku. Kalau tidak, bukannya berhenti. Kedua jagoan itu malah bertempur lebih seru. Dengan isyarat tangan. Bahkan mereka seperti mengejek jin laut. Jin laut pun menjadi marah. Dia menyemburkan air ke wajah kedua jagoan itu, sehingga pandangan mereka terhalang. Karena tak dapat melihat dengan jelas, kedua jagoan itu bertempur secara membabi buta. Mereka mengayunkan pedang kesana kemari, sekendak hati sampai akhirnya bersarang di tubuh lawan masing-masing. Kedua jagoan itu pun menemui ajalnya. Para dewa dikayangan murka karena jin laut turut ikut campur urusan manusia. Mereka memperingatkan jin laut untuk tak lagi ikut campur urusan manusia. Jin laut mengaku salah dan mencoba menebus dosa dengan membuatkan tempat khusus agar roh kedua jagoan itu dapat bersemayam dengan tenang. Jin laut menyulap sampan yang ditumpangi kedua jagoan itu menjadi pulau tempat bersemayamnya roh mereka. Orang-orang kemudian menyebut pulau itu sebagai pulau hantu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.